Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Abang Joss di channel Gebang Gidiu Pada kesempatan video saya kali ini, izinkan saya berbagi ya pengalaman setelah menggunakan antena GIRT ya Atau antena outdoor untuk penguat sinyal modem GSM Siapa tahu ini menjadi referensi teman-teman ya, yang susah sinyal ataupun sepenya kurang stabil Teman-teman bisa coba ya, lihat dulu review ini jika puas teman-teman bisa coba ya Menggunakan antena GRIT ini ya Oke pada kasus saya teman-teman, ini ada modem ya Modem E8372 teman-teman, yang ini ya Ini saya menggunakan pigtail yang seperti ini ya Induknya seperti ini teman-teman Kenapa? Karena kalau saya menggunakan yang ini ya, pigtail 2 seperti ini teman-teman Itu sepenya kurang teman-teman Ya, sepenya kurang Gak tahu kenapa, kalau menggunakan ini itu sepenya kurang Berbeda banget setelah menggunakan ini teman-teman Ya Setelah menggunakan ini, itu sepenya jauh-jauh lebih stabil ya Oke Dan ini untuk hasilnya teman-teman Nih Stabil ya Alhamdulillah stabil Untuk RSRP-nya stabil Minus 80 dB Ya Lalu RSRP-nya minus 8 ya Ijauh terus Lalu SINR-nya Kurang stabil ya Ini Mengikuti dari Kedua yang di atas teman-teman Kalau SINR-nya Tapi lumayan lah ya Walaupun tinggi dari Antena outdoor yang saya pasang itu Sekitar 5 ya Atau 7 teman-teman 7 meter ya Dari tanah Ini hasilnya teman-teman Lumayan ya Berbeda Kalau saya gak pasang antena gate ya Oke Sekarang saya akan coba Perlihatkan speed ya teman-teman Ini masih saya pasang Menguat sinyal GSM Ini saya menggunakan Injekan ya teman-teman Pakai OpenVPN Bukan kuota normal Ini dapat Downloadnya 27 ya 27 Mbps Oke 27 Mbps Uploadnya 19,2 ya Oke saya akan coba Sekali lagi Ini masih Nyakut ya Untuk antenanya teman-teman Nanti saya akan coba Copot juga Stabil ya teman-teman Hijau terus nih Walaupun S, I, N, R nya itu Kurang Kurang hijau ya Orang terus Kalau S, I, N, R nya Hijau terus itu Lebih bagus teman-teman Katanya sih Harus dimodif lagi Untuk antena gridnya Supaya hijau semua Oke tapi lumayanlah ya Ini setelah Pakai antena ya teman-teman Oke saya akan copot ya Untuk antenanya Oke teman-teman Ini sudah saya copot ya Untuk antenanya Dan lihat teman-teman Ini ada Pengurangan ya Ada pengurangan teman-teman Dan yang tadinya Sinyal 4G nya itu Full Sekarang Berkurang ya Berkurang 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 1 Ya seperti ini Untuk Setelah copot Oke sekarang Saya akan coba Perlihatkan Hasil Kecepatannya Teman-teman Setelah Dicopot Ya Sinyal Kemudian Terima kasih Nih untuk hasilnya teman-teman ya Agak beda teman-teman dari sebelum dipasang dan sesudah dipasang ya Ini dapat 23 ya Yang sebelumnya 24 Ini juga speedtest yang lalu-lalu ya teman-teman Apalagi kalau siang itu kerasa banget teman-teman perbedaannya Ini saya buat tutorial ya di jam 2 pagi teman-teman Ya yang tidak padat untuk grafiknya Ini saya sudah pakai kurang lebih 7 hari teman-teman Beda banget ya untuk hasil yang didapatkan setelah menggunakan antena grid dan sebelum menggunakan antena grid ya Oke ini dapat sinyalnya gak full ya Saya akan coba pasang lagi teman-teman Nah teman-teman bisa lihat ini setelah dipasang lagi ya Sinyalnya jadi full Ya mantep teman-teman Oke Daripada nanggung teman-teman Jika teman-teman penasaran juga Alat yang saya pakai ya Ini full dari GSM teman-teman Ya Ini saya akan coba Sebutin ya Satu persatu teman-teman Nah ini dulu ya Ini ada SDB HG680P Saya kasih di atas Kesini Supaya Ada pendingin ya teman-teman Ini pendinginnya itu kipas ya Kipas pendingin Ini juga dilepas ya Yang disininya itu lepas teman-teman Kelihatan kan Ini dilepas supaya Lebih dingin untuk temperaturnya Ya Ini saya pakai lem Lalu ini jika teman-teman mau Ganti SD Card Tinggal cabut saja disini Ya Lalu ini ada Mikrotik ya teman-teman Mikrotik GR3 Ini juga saya lem Supaya lebih kuat saja Lalu ini ada Switch Hub ya Dari Totolink Teman-teman 808 Kalau nggak salah Lalu ini ada routernya Router Totolink Ini juga 300RT Lalu ini ada Orbit Star 2 Ini untuk koneksi game Sedangkan koneksi umum Itu saya pakai yang ini Dari HDB HG860P Yang pakai injek teman-teman Jika teman-teman belum tahu Cara menggunakan OpenWRT di HDB HG860P Teman-teman bisa Lihat-lihat saja Di video-video saya sebelumnya Ya Ini Seperti ini teman-teman Lalu ini ada RNP ya Ini buat Ini saja Buat kadang Saya pakai OpenWRT Maupun Ubuntu Maupun Debian Saya menggunakan ini Ya Lalu apalagi ya Oke Ini saja teman-teman ya Ini Untuk alat-alat Yang saya gunakan teman-teman Oke Nah buat teman-teman yang Mau tahu Ini rak apa Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya Ini juga beli di online teman-teman Ya di toko online Lumayan harganya murah Lalu Rp15.000 Untuk penerapannya pun mudah sekali Ini enak juga teman-teman Ya Tuh seperti ini teman-teman Lumayan rapi Ini belum saya krimping ya Males banget buat krimpingnya Ya Atajalah Seperti ini Yang penting lancar Oke teman-teman Mungkin itu saja ya Video saya kali ini Semoga video ini Ada manfaatnya Dan jangan lupa Untuk klik like Comment dan subscribe Bye-bye